Halo para petani sawit, harga sawit akan terjamin jika petani lakukan ini. Petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Bengkulu didorong untuk bermitra dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini masih ada ribuan petani kelapa sawit di Bengkulu yang belum menjalin kerjasama dengan perusahaan manapun. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Irriki Gunarwan mengatakan, Kemitraan antara petani dan perusahaan sangat penting dalam rangka memberikan kepastian harga pembelian tandan buah segar TBS kelapa sawit di tingkat petani. Tanpa adanya kemitraan, maka harga TBS yang diterima petani tetap di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau harga TBS turun naik seperti sekarang ini, maka petani akan mendapatkan jaminan harga yang pasti dari perusahaan jika ada kemitraan, kata Riki, kemarin. Selain jaminan harga pembelian, petani kelapa sawit yang bermitra juga mendapatkan jaminan bahwa TBS kelapa sawitnya akan dibeli oleh PKS. Kalau bermitra, tidak ada alasan bagi PKS untuk tidak membeli atau melakukan penundaan pembelian TBS petani, jelasnya. Dia menambahkan, para petani kelapa sawit mesti membentuk kelembagaan sebagai syarat untuk bermitra dengan perusahaan. Kelembagaan tersebut dapat berbentuk kelompok tani, kooperasi ataupun bundes. Kemitraan tidak bisa perseorangan, para petani harus membentuk kelembagaan dulu, ujarnya. Keuntungan lain dari kemitraan adalah petani bakal memperoleh pembinaan secara berkala dari perusahaan. Kemitraan itu tidak mesti dari awal berkebun. Petani yang sudah bertahun-tahun panen pun boleh bermitra asalkan pihak perusahaan mengetahui status lahan petaninya. Kemudian bibit yang digunakan apa, umur tanaman sekarang berapa, lalu cara pemupukannya bagaimana dan berapa kali dalam setahun, juga bagaimana cara penanganan hama penyakitnya. Semua itu harus diketahui oleh perusahaan inti, paparnya. Demi kemajuan industri sawit, dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan gencar melakukan promosi. Kalau pasar makin terbuka, produk yang terjual makin banyak. Perusahaan untung dan petani juga dapat imbasnya, tukasnya. Kami dorong perusahaan dan pemda agar mampu membawa kemajuan kelapa sawit di Bengkulu. Kalau komoditas ini maju dengan hilirisasi, maka muaranya adalah kesejahteraan petani, imbunya. Dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO, industri kelapa sawit dan seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Tonton semua videonya. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.